Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel, ketemu lagi dengan Juli Japung Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dimanapun kita berada Teman-teman, ini kan teman-teman lihat ya, saya kan selalu panen kacang panjang ya kemarin itu Ini banyak banget, jadinya kalau saya makan sekaligus itu tidak habis teman-teman ya Dan disini untuk video saya kali ini, itu saya akan membuat tutorial atau berbagi cara dengan teman-teman semuanya Bagaimana cara saya mengawetkan kacang panjang saya teman-teman ya Kalau dimakan sekaligus tidak habis, disimpan di kulkas saja busuk ya teman-teman ya Dan video saya ini teman-teman akan berbagi cara bagaimana cara saya itu menyimpan kacang panjang saya Biar dia bisa tahan lama teman-teman ya Dan sekarang ikuti video saya dan bagaimana saya memproses kacang panjang saya ini teman-teman ya Teman-teman, disini kacang panjang saya ini sebagian sudah saya pertikin ya, sudah saya potongin Dan ini akan saya kasih air Atau kita juga nanti bisa cuci dan ini kita petikin semuanya teman-teman ya sampai dia selesai Kan sayang banget ya teman-teman ya kalau kita punya sayuran itu kalau sampai tidak kemakan Dan kita nanamnya itu susah disini itu karena di Melbourne itu kita mempunyai empat musim Jadinya kita bisa nanam sayuran itu bisa nanam kacang panjang itu hanya kalau di musim panas saja Kacang panjang Kacang panjang Ini kita Pakatan panjang potongin sampai selesai teman-teman ya nah teman-teman ini saya potongin ya rasa petikin atau kita petilin ini sudah hampir selesai saya tidak ambil video semuanya tadi teman-teman ya pas metikin ya karena takutnya kelamaan dan ini udah hampir selesai saya sudah juga merebus air ya hai 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 oke sekarang proses selanjutnya ya teman-teman Nah teman-teman ini saya sudah merebus air ya dan ini saya kasih garam airnya lalu kacangnya ini saya rebus teman-teman secara burus Hai 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 selamat menikmati dulu kita aduk-aduk kita rebus setengah matang aja teman-teman ya jangan terlalu matang ya nah teman-teman ini sudah matang ya karena tadi airnya sudah mendidik sekarang kita angkat kita rebusnya tidak perlu lama-lama teman-teman sudah matang ya teman-teman ya nah lalu kita tiriskan ini proses selanjutnya kita tiram dengan air dingin ini teman-teman ya nah nanti setelah ini dingin dan sudah kita tiriskan ini airnya sudah menurun semua ya nanti kita masukin di hub atau di tupperware jadinya seperti ini teman-teman ya hijau banget kan kalau kita kasih dengan ini apa garam ya teman-teman ya nah kita biarkan dingin teman-teman dan kita tunggu proses selanjutnya nah teman-teman ini kacang panjangnya sudah dingin ya jadinya ini saya masukin di hub atau di tupperware saya jadikan dua ini merebusnya setengah matang aja ya jadinya kita kalau mau mumis itu tinggal ambil aja sudah gitu nanti disimpan lagi seperti itu teman-teman karena disini itu banyak banget ya makanan-makanan itu kayak wortel yang sudah di frozen seperti itu nah nanti ini akan saya masukkan di freezer teman-teman nah seperti inilah cara saya mengawetkan kacang panjang biar dia itu awet tidak gusuk dan tetap termakan teman-teman dan ini disini di freezer saya ini seperti ini ya ini saya sudah rebus ini kacang buncis teman-teman nah kalau kita mau mumis kita tinggal ambil seperlunya saja atau kalau kita mau bikin gado-gado ya kita tinggal ambil seperlunya saja nah ini seperti ini ya dia masih tetap fresh teman-teman nah ini dia setelah ini akan saya masukkan di freezer teman-teman ya jadinya dia akan tetap awet dan kita kalau mau masak kita ambil seperlunya saja ya dan semoga tips ini bermanfaat sekali buat teman-teman semuanya thank you for watching Yuli Japung Youtube Channel have a good day salam sehat dan salam sukses selalu teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe-nya dan juga stay safe and stay healthy teman-teman jangan lupa bahagia oke thank you for watching Yuli Japung Youtube Channel bye-bye see you on my next video teman-teman ya semoga tips dari saya cara mengawetkan kacang panjang di Australia bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat bunda-bunda semuanya oke see you on my next video thank you for watching bye-bye love you all bye-bye